yang belajar adalah mengadalkannya jadi no fee jadi gak ada tuh teman-teman apa namanya di sekurian belajar terus dia ngambil sesuatu dan dia menjadi objekan, itu yang saya pegang dan kok ketemu gitu loh dengan sosok Pak Ridwan yang yang berusaha ya kan apa berusaha membantu bagaimana mencari solusi solusi dengan apa ya dengan bukan islanya langsung lunas ya tapi motivate memotivasi kita untuk tetap balik lagi sesuai dengan ajalan Allah itu yang saya mau berbagi gitu loh kenapa saya tertarik dengan ini karena saya melihat itu di sosok seorang ribuan Bali sama seperti yang Rasulullah apa ajarkan bahwa kita tidak ada jual duri di dalam menciarkan ilmunya itu yang saya memotivasi saya untuk bergabung ya tetap bergabung gitu itu aja sih saya sharingnya ya mungkin nanti ke depannya kalau misalnya kita saling berbagi saya juga apa namanya belajar juga dan bisa sharing juga mengenai apa namanya studi Quran itu karena itu luar biasa saya melihat misalnya jadi saya dapat teori di situ tapi dapat sosok prakteknya jadi saya dari Pak Ridwan jadi Alhamdulillah kemudian saya istiqomah ya jadi kalau saya gak istiqomah susah terus tegur saya kalau saya salah jangan sampai saya berbuat jolim amin karena kalau saya berbuat jolim hilang semua ilmu saya saya berbuat apapun hilang semua ilmunya tidak ada berkah lagi makanya tegur saya iya itu aja yang saya mau berbagi dan itu luarnya karena kita jangan istilahnya mau ngambil terus memang saya itu saya jarang ikut-ikut yang misalnya kita mau dengerin ceramah tapi kita ngumpulin dana untuk yang ceramah gitu padahal itu seorang yang tahu ilmu harusnya dia yang memberikan ilmunya ada yang gak tahu nah itu saya agak itu saya strik disitu terus terang jadi jadi gratisan itu adalah sunnah rasul berarti sunnah rasul banget gitu loh jadi alboporo itu luar biasa jadi makna alboporo itu kan makna sis disitulah bicara ijla apa itu apa itu maksudnya ijla itu anak sapi perah maknanya bukan makna secara apa namanya apa katanya asli artinya si sapi perah tapi disini Allah bicara mengenai sistem sapi perahan jadi alboporo kenapa dibilang tapi kita gitu makanya kita memaknai hanya sebagai fisik gitu sapi betina ngapain sih Allah ngomongin sapi betina iya betul karena kata benda asli gak bisa dimaknai dengan seperti itu jadi dengan belajar itu kita tahu banyak tentang bagaimana Quran ini banyak banget istinya ada bahasa lugas ada bahasa ungkapan dan Allah banyak sekali bagai bahasa ungkapan untuk memaknai sesuatu dan itu salah satunya alboporo itu makna dari alboporo itu adalah sistem kita apa namanya nanti teman-teman mungkin bisa baca di ayat 45 itu iya bina ijla itu Allah suruh dicontohkan pada nabi musa ya jadi selain fir'aun itu bukan kayak bayangan kita patung-patung ya tapi maknanya disitu di jaman fir'aun aja itu udah sistemnya kapitalis jadi Allah nabi musa berjuang untuk itu berjuang untuk keluar dari sistem ijla itu sistem bakarotan itu kita coba lihat di lakan 6 percakapan antara Allah melalui malaikat dengan nabi musa nabi musa dengan bangsanya bangsanya nanya gitu kan ya musa apa sih sistem bakarotan itu lakan 6 kalau gak salah lakan 6 sampai 9 sekian kata musa apa namanya bakarotan itu adalah sistem yang bikin yang kekuning-kuningan yang bikin mata orang jadi sekarang nih gak duit kemasan kemasan bagaimana bentuknya bagaimana sistemnya disini itu pun seperti yang tadi pak ribut ajarkan gitu loh bahwa kalau kita punya satu company jadi apa namanya itu adalah kalau misalnya kita punya 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 modal tadi misalnya 500 juta terus kita udah untung kita datang 1 miliam tapi 500 juta itu 1 miliam tapi 500 juta udah udah ke cover ini kita modal nah dimana sini itu harusnya sudah punya bersama jadi ternyata Allah itu udah gak jadi kayak gitu maksudnya bersama maksudnya apa jadi sebenarnya perusahaan itu yang belum kayak tadi bapak ngejarin bahwa perusahaan itu perusahaan kita bersama gitu loh itu yang Allah jadi saya ngeliat ngeliat apa namanya implementasi dari dari apa yang ada di ayat-ayat Allah itu yang saya belajar kok ter itu ketemukan ya mbak di jual jadi ya Alhamdulillah lah mudah-mudahan saya juga istikomah amin amin apa namanya udah belajar udah sambil ada prakteknya gitu amin amin lanjut pak terima kasih amin Terima kasih.